Konflik antara Israel dengan Hamas, hingga kini masih terus terjadi dengan korban jiwa yang terus bertambah. Di sisi lain, Perdana Menteri Palestina Mohamed Steyer juga menyindir dukungan untuk Israel. Steyer bilang, kalau dukungan internasional terhadap Israel, sejatinya sama saja seperti mengizinkan Israel untuk melakukan aksi pembunuhan dan penghancuran. Dalam pertemuan dengan para duta besar di Ramalah, Steyer juga menyerukan agar masyarakat internasional dan negara sahabat menciptakan sebuah front persatuan guna menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina. Selain itu, Steyer juga bilang bahwa saat ini prioritas utama yang harus dilakukan adalah menghentikan serangan Israel di jalur Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan medis dan berbagai bantuan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!